musik hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi sama aku di channel nadintanurahma oke guys jadi video kali ini aku mau buat tutorial lagi yaitu cara membuat lock screen jadwal pelajaran yang keren dan estetik di aplikasi InShot so ya ini caranya tuh sangat-sangat gampang dan jadwal pelajarannya juga bagus dan juga gampang banget so sebelum aku buat videonya kalian nyalakan tombol subscribe di bawah dan aktifkan juga loncengnya dan nyalakan tombol like oke so ya langsung aja ke videonya nah yang pertama kalian tinggal buka dulu aplikasi InShot kalian tinggal buka aplikasi InShot dan kita tunggu sampai muncul branda InShot nya so setelah muncul branda InShot seperti ini kalian tinggal pilih foto nah jadi guys kalian harus siapin dulu backgroundnya background buat lock screen mata pelajarannya jadwal pelajarannya untuk backgroundnya kalian terserah mau warna apa dan backgroundnya mau kayak gimana kalau aku backgroundnya warna pink terus kayak gini aja oke guys setelah seperti ini kalian tinggal pilih kanvas habis itu kalian pilih yang 9 banding 16 terus kalian perbesar sampai besar banget kayak gini oke kalian klik tanda checklist dan setelah itu kalian tinggal pilih 2 stiker untuk di pojok apa stiker untuk di pojok sini dan pojok sini ya guys nah terus kalian tinggal pilih stiker untuk stikernya sesuka hati kalian aja ya guys nah kalau aku stikernya aku mau pilih yang kaktus yang kaktus terus aku kisir kayak gini terus aku pasang di pojok sini aja nah terus guys yang satu lagi aku mau pasang di bawah sini aja guys di pojok bawah di pojok bawah sini aja guys aku mau pasangnya terus kita posisikan kesuka hati kalian aja ya guys untuk posisi kaktusnya oke guys misalnya kalau kaktusnya udah terpasang kalian tinggal tulis aja judulnya jadi judulnya kalian tinggal tulis jadwal PJJ kelas 5 nah terus guys untuk judulnya judul jadwal pelajarannya itu kalian pakai font yang ini temen-temen kalian pilih font yang lobster terus untuk warnanya kalian sesuaikan dengan backgroundnya ya karena pink aku bakal pilih yang pink aja habis itu kalian perbesar sedikit seperti ini biar kelihatan gitu terus kalian posisiinnya di bagian atas sini atas tengah sini dan habis itu kalian tinggal tulis harinya guys kan kita kan sekolah kan Senin sampai Sabtu jadi makanya kita tulis hari Senin sampai Sabtu aja Senin hari Senin terus untuk fontnya kalian pilih yang permanent marker dan buat warnanya aku pilih teks warna putih dan bingkai warna hitam terus kalian posisikan disini dan kita perkecil so yap aku mau nulis hari-harinya dulu oke guys setelah hari-harinya udah ditulis seperti ini kalian tinggal tulis mata pelajarannya ya guys nah oke guys untuk mata pelajarannya disini aku pakai font yang komik relief jadi misalnya untuk mata pelajarannya disini aku tulis dulu ya tematik terus bahasa Jawa nah untuk fontnya aku pilih disini aku pakai font yang komik relief nah habis itu untuk warnanya aku itu pakai teks warna hitam terus bingkainya putih untuk warnanya terserah kalian ya guys kalau aku warna hitam aja biar kelihatan gitu tulisannya segini aja dan yap terus kita tulis mata pelajaran selanjutnya hari Selasa itu tematik juga tematik terus sama penjas orkes eh udah cuman dua mata pelajaran gitu sih guys rata-rata mata pelajaran PJJ nya aku terus kita atur dan setelah itu untuk hari rabunya mata pelajaran aku itu matematik eh salah matematika terus sama tematik ini paling banyak tematik guys kalau tempat aku kalau tempat kalian ada tematik juga guys eh ada juga ada aduh salah kan kalau di tempat kalian ada tematik juga gak guys komen di bawah ya nah terus untuk hari kamisnya ini ada matematika matematika lagi terus tematik dan yang terakhir ada pramuka jadi kalau selama BDR ini guys pramuka aku tuh gak disuruh emang gak disuruh apa enggak cuman disuruh kayak jawab pertanyaan gitu guys jawab pertanyaan terus kalian perkecil dikit gitu oke kalau udah untuk hari jumatnya mata pelajaran aku itu tematik sama agama guys sama pendidikan agama islam nah oke terus kalian perkecil dikit gitu kita perkecil dikit aduh weh guys mesti kita perkecil dikit terus kalian geser disini ini ada agamanya guys jadi ada panjang dikit gitu udah kayak gini aja nah terus guys untuk hari sabtunya mata pelajaran aku cuma tematik tematik semua ini tematik semua habis itu guys kalian pasang di bawah sini pasang disini dan oke guys udah selesai terus kaktusnya kita benerin lagi tadi kaktusnya aku geser ke bawah dulu karena takut nanti ininya gak cukup gitu dan biar tambah bagus kalian juga bisa tambah stiker lagi guys di mata pelajarannya ini misalnya aku bakal tambahin stiker senyum di bagian sini bagian bawah biar tambah bagus aja terus kalian juga bisa tambah stiker-stiker lain guys ini terus yang bikin apa namanya lock screennya itu tambah lucu soalnya aku bakal pilih nanas aja ya gak apa-apa sih guys ini cuma buat mempercantik aja taruh mana ya sini aja ya cutusan pg-nya gak terlalu kelihatan sih nanasnya agak susah sih oke habis itu nanasnya kita taruh sini aja taruh atas oke bagus so ya itu aja cara membuat lock screen jatuh pelajaran estetik dan keren kalau kalian suka jangan lupa untuk klik like komen channel subscribe bagi yang udah nyoba tutorialnya jangan lupa komen di bawah ya so ya bye semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati